Intro Bersama saya Isolde Miakara dan rekan saya Berikut cuplikan 3 berita utama dalam klip news hari ini Wali kota Surakarta Gibran Raka Buming Raka Mengapresiasi aksi solidaritas warga setempat Dalam menyikapi warga lain yang terjangkit COVID-19 Membangun solidaritas dan gotong royong Ini sudah dilakukan dan berjalan di kota Solo Setelah melakukan belusukan ke kampung-kampung Ia lihat solidaritas di antara warga sangatlah tinggi Menurut beliau, di beberapa kampung di kota Solo Juga sudah berjalan program lumbung pangan Bahkan untuk warga yang terjangkit COVID-19 Dan harus menjalani karantina mandiri Tetangga sekitar tergerak hatinya Untuk menyupsi di berbagai kebutuhan Seperti sayuran dan lauk pauk Di pagar rumah milik warga yang terjangkit Beliau juga berharap solidaritas ini harus dijaga Karena sikap ini bisa menjadi tonggak sosial kita Untuk bangkit lagi Bapak Gibran juga menyoroti berbagai bentuk program Bantuan sosial yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat Indonesia Di antaranya bantuan dari Kementerian Koperasi dan UKM Sebesar 2,4 juta yang ditujukan kepada pelaku saham mikro Kartu prakerja, subsidi upah, dan keringanan pembayaran listrik dari PLN Menurutnya yang harus dipastikan Adalah penyaluran bantuan ini transparan dan tepat sasaran Data juga harus terintegrasi dari pusat ke daerah Oleh karena itu Salah satu yang menjadi visinya adalah Kedepan bisa mendirikan Millennial Hub Yang berfungsi sebagai sentra etalase UMKM Millennial Dan perizinan untuk UMKM Terima kasih telah menonton! selamat menikmati daftar bantuan pemerintah selama PPKM darurat pemerintah menambah daftar bantuan untuk masyarakat yang terdampak karena kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut PPKM darurat dengan ditambahnya bantuan tersebut maka dibutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp39,19 triliun dengan begitu anggaran program pemulihan ekonomi nasional atau PEN naik menjadi Rp744,75 triliun dari Rp699,43 triliun berikut daftar bantuan pemerintah yang ditambah selama PPKM darurat kartu sembako pemerintah akan memperpanjang bantuan program kartu sembako selama 2 bulan yakini bulan Juli sampai Agustus 2021 artinya penerima program kartu sembako akan menerima dana tambahan untuk periode 14 bulan tahun 2021 dengan besaran manfaat Rp200,000 per bulan beras bulog 10 kg per keluarga untuk pengadakan beras sekitar 250 ribu ton pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,58 triliun yang akan menyasar pada Rp28,8 juta keluarga diskon tarif listrik untuk program ini pemerintah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp1,91 triliun dengan demikian anggaran diskon listrik naik menjadi Rp7,58 triliun menjadi Rp9,49 triliun tambahan penerima BST usulan Pemda bantuan diberikan untuk periode 6 bulan masing-masing Rp200,000 KPM per bulan total dana yang disiapkan mencapai Rp7,8 triliun tambahan dana kartu pekerja pemerintah menambah daftar bantuan dalam bentuk dana program kartu pekerja sebesar Rp10 triliun sehingga totalnya menjadi Rp30 triliun BST pemerintah juga meneruskan program bantuan sosial tunai atau BST untuk Rp10 juta KPM atau sekitar Rp40 juta orang alokasi awal anggaran yang disiapkan adalah Rp17,46 triliun kuota internet subsidi bakal menyasar kepada Rp38,1 juta siswa dan tenaga pendidik seperti guru atau dosen pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp5,54 triliun sehingga totalnya menjadi Rp8,53 triliun selamat menikmati 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 sistem tubuh sehingga mampu memberikan kekebalan atau antibody sebagai senjata melawan COVID-19 dan dapat diharapkan bertahan lama dalam tubuh sebelum relawan diberikan vaksin relawan juga sudah diberi pembelakalan materi relawan mengambil sampel swab, memeriksa kondisi relawan sebelum disuntik vaksin tahapan setelah disuntik vaksin corona selamat menikmati permisa informasi singkat prokus tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam klik news hari ini saya yohana saya tania saya silau dan saya isolde mewakili tim redaksi dan seluruh gerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda saksikan selalu Evo CTV dan sampai jumpa from the three reports the mayor of Surakarta Gibran Raka Gibran Raka Bumeng Raka appreciated the solidarity of the people of Solo because he knows that the caring attitude and mutual cooperation contained in the second and fourth precepts of Pancasila are currently very important not a few government assistance has been given to the communities affected by the emergency community activity registration policy and Surakarta is one of the cities that is active and most quickly to carry out mass vaccination to speed up and the termination of the transmission of the COVID-19 virus hopefully this pandemic will end soon and I'll see you Terima kasih.